Selamat malam, Mami. Kembali ke tahun 1928, tepatnya di Los Angeles, Amerika Serikat. Kita diperlihatkan pada sebuah rumah yang dihuni oleh ibu bersama seorang anaknya. Dia adalah Christine Collin dan anaknya bernama Walter, Walter Collin. Sang ayah meninggalkan mereka persis sebelum Walter lahir. Namun semua itu gak membuat Walter merasa kehilangan karena Collin mampu merawat Walter dengan sangat baik. Biasanya setiap pagi, Collin selalu mengantar Walter ke sekolah sebelum dia menuju ke kantornya. Collin sendiri bekerja di sebuah perusahaan telepon komunikasi dengan reputasi dan posisi yang sangat baik. Di akhir pekan, Collin berniat memenuhi keinginan Walter untuk menonton film di bioskop. Namun seorang rekan kerjanya tiba-tiba menelpon dan meminta bantuan Collin untuk menggantikannya di hari itu. Karena posisi Collin yang sangat penting di kantornya, Collin terpaksa menunda jadwal nonton bersama Walter. Selama berada di kantor, Collin kelihatan gelisah banget karena dia udah janji sama Walter untuk pulang pada jam 4 sore. Sedangkan sekarang udah setengah 5. Sore itu manajer berniat untuk mengekat Collin menjadi supervisor. Tapi Collin yang buru-buru karena terus kepikiran anaknya, dia gak begitu mengajukan tawaran itu. Sesampainya di rumah, langit udah mulai gelap. Walter biasanya menunggu di ruang tamu, tapi sore itu sedikit berbeda. Setelah mencari ke sisi rumah, Collin masih gak menemukannya. Collin mencoba mencari ke sekeliling komplek. Sayangnya, tetap gak seorang pun melihat Walter. Walter? Bahkan hingga malam harinya, Walter belum pulang juga. Saat menghubungi polisi, Collin mengaku kalau Walter bukanlah anak yang suka bermalam di rumah temannya. Jadi, dia meminta polisi untuk segera melakukan pencarian malam itu juga. Sialnya, polisi tetap dengan formalitasnya yaitu dengan menanggapi laporan 24 jam setelah kehilangan. Hingga sampailah pada keesokan paginya. Polisi datang ke rumahnya dan meminta keterangan. Setelah itu, pencarian pun mulai dilakukan. Sementara itu, di tempat yang berbeda, seorang pastur bernama Gustav mengangkat kasus Walter Collin pada pidatonya. Dia meminta jamaannya untuk memberikan doa kepada Walter. Tapi di balik kasus itu, ternyata kasus kehilangan anak bukanlah perkara baru di kota itu. Hampir setiap hari ditemukan mayat di selokan kota. Semua itu menurutnya karena kinerja polisi yang tidak kompeten. Departemen polisi Los Angeles menurutnya adalah lembaga yang kasar, suka mengintimidasi dan korupsi. Sementara itu, hari-hari Collin sejauh berbeda dari sebelumnya. Kesedihan terlihat di wajahnya sepanjang hari. Dia nggak pernah lagi terlihat bersemangat, bahkan saat berada di kantor. Karena hal ini juga, manajer yang tadinya ingin menawarkan jabatan sekarang mengurungkan niatnya. Sementara itu, di suatu tempat yang jauh dari kota, seorang pria yang tengah berada di sebuah bar meninggalkan anaknya sebagai jaminan karena dia lupa ngebawa dompet. Namun hingga malam datang, anak itu masih nggak kunjung dijemput oleh pria itu. Hingga akhirnya, pemilik bar menghubungi polisi untuk menangani anak itu. Bertempatan dengan keesokan harinya, polisi datang ke kantor Collin untuk menemuinya. Nggak kebayang betapa bahagianya Collin menunggu kabar baiknya. Dan benar aja, kata-kata yang diharapkan diucapkan oleh polisi. John sebagai kepala polisi mengaku telah menemukan Walter dan akan segera mengatur pertemuan mereka. Dan keesokan harinya di satu stasiun yang telah dipenuhi oleh wartawan, pertemuan antara Christine dan Walter pun akan segera berlangsung. Collin berlari menuju pintu keluar untuk segera menyambut anaknya. Namun saat melihat anak kecil itu... Collin memastikan berkali-kali bahwa anak itu bukanlah Walter anaknya. Tapi polisi bersekeras mengatakan bahwa Walter telah berubah karena kehilangan berat badan. Ditambah lagi, Collin pasti sok karena belum bertemu setelah sekian lama. Dipertegas saat anak itu mengatakan nama dan nomor rumahnya yang sama dengan Collin. Meski begitu, Collin masih sama bahwa dia nggak mengaku anak itu sebagai Walter. Tapi di sini polisi merasa dihianati. Mereka mulai memberikan tekanan dan meminta Collin setidaknya untuk membawa pulang dulu anak itu. Ini anakmu, Mrs. Collins. Dia tidak ada kemana lagi. Dan setelah berhasil meyakinkan Collins, John pun segera memanggil wartawan untuk meliput prestasi polisi yang telah berhasil menyentuhkan ibu dan anak yang telah lama terpisah. Dengan penuh kejanggalan, Collin terpaksa membawa anak itu pulang bersamanya. Collins mencoba berdamai dengan keadaan. Bahkan saat anak itu mengaku kalau dia nggak menyukai susu. Sedangkan Walter sangat menyukai susu. Tapi hal ini diperparah saat Collin memandikan anak itu dan mengetahui kalau anak ini telah disunat. Sedangkan Walter nggak pernah melakukan itu. Collin pun langsung mengukur tinggi anak itu di tempat yang sama dengan Walter biasa diukur. Dan kalian tahu, tingginya berkurang sekitar 7 cm. Kemaraan Collin terlihat di sini. Dia meminta anak itu mengaku siapa dia sebenarnya. Tapi anak itu hanya diam dan menatapi Collin dengan dingin. Hal ini membuat Collin kembali menemui polisi pada keesokan harinya. Tapi bukannya mendapat pembelaan, Collin malah diminta untuk memaklumi semua itu. Menurut Jones, Walter mungkin aja mengalami penyusutan karena shock. Ditambah lagi Collin nggak bertemu selama 5 bulan. Bisa aja anak-anak gelandangan telah menyunat Walter. Karena ini Jones juga menuduh Collin ingin lari dari tanggung jawab sebagai ibu. Apabila dia nggak bisa memberikan dukungan. Hal ini jelas membuat Collin marah. Dia hanya menginginkan polisi untuk kembali mencari sebelum terlambat. Tapi apapun itu, Jones menolak dan menganggap kasus Walter telah selesai. Kesokan harinya, seorang pria tua mendatangi Collin. Ternyata pria itu adalah dokter dari utusan kepolisian Los Angeles. Dokter itu mengatakan bahwa begitu banyak kemiripan antara anak itu dan Collin. Mengenai turunnya tinggi badan, dokter itu membenarkan kalau trauma dapat menurunkan tinggi badan untuk sedikit kasus. Pernyataan ini membuat Collin semakin yakin kalau dia tengah dipermainkan oleh lembaga kepolisian. Emosinya diperburuk saat anak itu memanggilnya dengan sebutan ibu. Collin sampai membanting piring karena emosi. Tapi anak itu hanya menunjukkan wajah datar dan dingin. Hingga malam harinya, Collin berbicara kepada anak itu kalau dia hanya ingin anaknya kembali. Dan dia meyakini antara dia dan anak ini mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Tapi sialnya, anak itu gak merespon apapun. Sampailah pada pagi harinya. Gustav menghubungi Collin untuk menemuinya pada jam makan siang. Ternyata Gustav membaca pengakuan dokter yang telah mengkomersilkan kasus hilangnya tinggi badan Walter kepada media. Pada bacaan itu, polisi juga menegaskan bahwa Collin sebenar-benar ibu dari anak itu. Well, sebagai aktivis sosial yang dikagumi di kota itu, Gustav mengatakan bahwa polisi seringkali melakukan hal ini untuk menghindari kesalahan yang telah mereka buat. Kesalahan polisi dalam mengungkap kasus akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga. Maka dari itu, polisi gak akan membiarkan berita apapun yang merugikan mereka. Ternyata Gustav memiliki misi untuk melawan kejahatan ini. Kesaksian Collin seakan kesalahan polisi akan sangat membantu di pengadilan. Dengan cara ini, mereka akan dapat menyelamatkan generasi berikutnya dari polisi yang tidak berkompeten. Namun sayangnya, Collin tak ingin menjadikan kasus anaknya sebagai sebuah misi perubahan. Dia hanya ingin anaknya kembali tanpa harus berbenturan dengan pihak manapun. Kesokan harinya, Collin membawa anak itu ke dokter gigi langganannya. Dokter itu menganalisa bahwa jaringan gigi yang dimiliki anak itu sangat jauh berbeda dari yang dimiliki Walter ataupun Collins. Dokter juga memastikan bahwa dia bisa bersaksi untuk hal itu. Setelah itu, Collin juga membawa anak itu ke sekolahnya. Yang pertama, anak itu gak mengetahui nama gurunya. Dan yang kedua, dia gak tahu di mana tempat duduknya. Dengan lantang, guru itu memastikan bahwa dia akan bersaksi di pengadilan kalau anak itu bukanlah Walter Collins. Setelah mendapatkan bukti-bukti ini, Collin berniat untuk mendiskusikannya melalui podcast radio yang dimiliki Gustav pada malam harinya. Namun sebelum itu, dia mendatangi wartawan untuk menjelaskan bukti-bukti ini. Surat kabar pun dicetak hari itu juga. Dan hal ini jelas gak disukai oleh Jones. Detik itu juga, Jones meminta bahwa hanya untuk menjemput Collin. Collin disidak dalam ruangan itu. Dia dianggap telah sengaja mempermalukan institusi polisi. Collin bahkan dianggap gila karena terang-terangan ingin menelantarkan anaknya dan membuat skenario seperti ini. Hingga akhirnya, kepala polisi ini memutuskan untuk menahan Collin di rumah sakit jiwa. Collin jelas bingung karena keputusan ini. Dia gak bisa berbuat banyak karena polisi gak menerima pendapatnya sama sekali. Sesampainya di rumah sakit, Collin diberikan kode 12 yang artinya tahanan dari kepolisian. Dengan tenang, Collin secoba ngejelasin kalau dia tuh gak gila, melainkan polisi yang mencoba menghukumnya dengan cara ini. Tapi petugas di rumah sakit ini gak main-main. Perlakuan mereka benar-benar kejam. Di waktu yang sama, penyelidikan terus dilakukan hingga membawa detektif ke sebuah padang gersang. Detektif sempat bertanya pada seseorang yang dia temui di jalan akan tempat yang ia cari. Singkat cerita, sampailah dia ke sebuah peternakan. Gak terlihat ada kehidupan di rumah-rumah itu. Hingga dimeliat seorang anak kecil yang berlari ketakutan masuk ke dalam rumah. Suasana mulai mencekam di sini. Tempat itu benar-benar terlihat asing. Detektif juga menemukan foto dari pria yang tadi dia temui di jalan. Hingga tiba-tiba, anak yang tadi berlari menyerangnya dari belakang. Meskipun begitu, detektif berhasil mengamankannya. Sementara itu, Gustav yang telah menunggu Collins tak kunjung mendapat kabar. Dia pun akhirnya memberitakan seseorang untuk mencari keberadaan Collins. Berpindah ke rumah sakit. Kesokan paginya, seluruh pasien dibangunkan untuk sarapan. Di sini, seorang wanita tiba-tiba mendatangi Collins. Dia bernama Dexter. Ternyata, Dexter mengetahui kalau Collins memiliki kode tahanan yang sama dengan dirinya. Yaitu kode 12 yang artinya dikirim atas perintah kepolisian. Yes, sebagian besar dari mereka di sana ternyata gak benar-benar gila. Kebanyakan dari mereka dijebloskan oleh polisi karena membantah atau mencoba melawan polisi. Mereka di sana akan terus dibungkam sampai menyetujui perjanjian untuk berhenti melawan polisi. Atau pilihan kedua, mereka akan tetap di sana sampai tua dan benar-benar gila seperti ibu itu. Seselesainya makan siang, Collins diminta menghadap menemui dokter. Dokter masih berusaha merusak psikis dengan memanipulasi keadaan dengan membuat Collins merasa bersalah atas dirinya. Di sini Collins sebenarnya udah merasa kalau ada persekongkolan antara rumah sakit dan polisi. Jadi dia lebih memilih menahan amarannya daripada membungkam teori-teori yang dituduhkan oleh si dokter. Kembali ke kantor polisi. Detektif dikagetkan dengan pengakuan bocah yang baru aja diamankan. Bocah itu mengaku berada di bawah tekanan sepupunya yang bernama Gordon untuk mengeksekusi anak-anak di peternakan. Lebih dari 20 anak-anak telah mereka bunuh di peternakan itu. Sedangkan sisanya berhasil melarikan diri. Badannya bergetar saat menceritakan ini. Dan dari sini sedikit demi sedikit misteri mulai terkuak. Bocah itu menceritakan dengan detail setiap prosesnya. Anak-anak yang berhasil dicuri akan dikurung di kandang peternakan. Sampai mereka berjubah lima atau lebih mereka akan dibunuh di hadapan anak-anak lainnya. Dan satu hal yang membuat semuanya menjadi lebih menakurkan adalah ekspresi Gordon. Dia gak pernah terlihat tertekan dan selalu tersenyum ramah di setiap aksi kriminalnya. Menanggapi hal ini detektif langsung meluarkan kumpulan foto-foto anak hilang dan meminta bocah itu untuk memilih apabila dia mengenalnya. Dan salah satu dari foto yang terpilih adalah foto Walter Collins. Detektif langsung menghubungi kepala polisi untuk meminta penyelidikan lebih lanjut atas kasus ini. Tapi jawaban dari kepala polisi malah meminta detektif untuk menghentikan pencarian dan menganggap bahwa bocah itu telah berbohong. Telepon pun terlalikan saat seorang wanita mengabarkan kalau Gustav beserta ratusan pendemo menunggu penjelasan kepala polisi atas hilangnya Christine Collins. Di waktu yang sama dokter masih memaksa Collins untuk mendatangani surat yang menyatakan bahwa dia telah bersalah atas tuduannya kepada polisi dan membenarkan bahwa anak yang diselamatkan polisi benar-benar Walter yang asli. Dengan ini dokter menjanjikan bahwa dia akan segera dibebaskan. Tapi dengan tegas Collins menolak menandatanganinya. Dokter yang kesal segera meminta perawat untuk menghukumnya. Dexter yang melihat ini sontak mengejar dan membantu Collins. Tapi usahanya malah membuat semuanya menjadi lebih buruk. Dengan kejam Dexter disetrum oleh perawat hingga pingsan. Kesokan harinya detektif diam-diam melanjutkan kasus pembunuhan tanpa izin dari kepala polisi. Dia berserta dua orang bawahannya kembali mendatangi peternakan. Di sini detektif meminta bocah itu untuk membuktikan dengan menggali mayat anak-anak yang telah mereka bunuh. Dan dengan keraguan bocah itu pun mulai menggali hingga menemukan. satu minggu pun berlalu. Dokter kembali meminta Colin untuk mendatangani surat pengakuan kesalahannya dengan ancaman akan menyiksanya lebih buruk apabila menolak. Colin dengan wajah datarnya melemparkan kata-kata umpatan yang membuat dokter itu memerintahkan untuk menyitrum Colin saat itu juga. Bertepatan dengan detik itu juga Gustav datang menyidak rumah sakit itu yang sekaligus membuat terapi listrik Collins digagalkan. Collins pun dibebaskan di hari itu dan semua berkas tindakan yang pernah dilakukan kepada Collins diminta paksa dan akan segera dibawa ke pengadilan. Sementara itu kabar berita tentang penemuan 20 mayat anak-anak menjadi headline di berita kota. Karena hal ini General memanggil Jones untuk mempertanggungjawabkan jabatannya. General menegaskan bahwa Jones sebagai kepala departemen harus mempertanggungjawabkan kasus Walter Collins di pengadilan. Beberapa hari setelah itu atas perintah General polisi berasa menangkap Gordon dengan menjebaknya saat berkunjung ke rumah saudaranya dan dengan senyuman khas Gordon melemparkan senyum kepada wartawan seperti tak berdosa. Dia mengaku tak bersalah dan mengatakan bahwa polisi salah menangkap orang. Kasus yang tak kunjung usai ini akhirnya dilirik oleh seorang pengacara terhormat bernama Mr. Han. Atas dasar kemanusiaan Mr. Han bersedia menjadi kuasa hukum Collins tanpa meminta imbalan apapun. Hingga sampailah pada hari persidangan. Ratusan warga memenuhi gedung pengadilan sebagai dukungannya kepada Collins. Bisa dibilang bahwa ini adalah demo terburuk yang pernah terjadi di kota itu. Sidang ini dihadiri oleh seluruh pihak. Kemampuan Mr. Han berhasil menyedak Jones sampai gak bisa ngebantah lagi dan mengakui kesalahannya. She wasn't thrown she was escorted. What does matter is that her incarceration was ordered without a warrant. Is this correct Captain? Technically yes. Because she insisted on being obstinate because she tried to take matters into her own head civil disobedience because she was fighting for the life of her son while you were wasting valuable time denying you had done anything wrong. And singkat cerita Jones sebagai kepala departemen polisi diberhentikan secara tidak hormat. Keputusan ini mendapat tepuk tangan bahagia dari seluruh hadirin. Sementara itu General juga mendapatkan hukuman dengan penghapusan pada pangkatnya. Sedangkan Gordon masih mengelak atas tuduhan pembunuhan Walter. Dia meyakini bahwa Walter adalah salah satu anak yang berhasil melarikan diri sebelum hari eksekusinya. Tapi bagaimanapun Gordon telah membunuh puluhan anak tak berdosa. Hingga akhirnya hakim memutuskan yaitu hukuman mati dengan cara digantung. Persidangan ini juga berhasil menghapuskan WN6 polisi yang bisa mengirimkan seseorang ke rumah sakit jiwa tanpa perintah. Hari itu juga semua tahanan dengan kode 12 dibebaskan tanpa syarat. Dexter sempat menatap Collins dengan senyuman seakan berterima kasih dan merayakan kemenangan mereka. Sedangkan anak yang pernah mengaku-ngaku bernama Walter mengaku kepada media kalau polisilah yang memaksanya untuk melakukan penyamaran. penyamaran. Mr. Northcott, Kini beberapa waktu pun berlalu. Seorang anak yang berhasil melarikan diri dari sekapan Gordon tiba-tiba muncul ke permukaan. Anak itu mengaku bahwa dia telah diselamatkan oleh Walter saat berusaha melarikan diri. Namun pelarian mereka segera diketahui Gordon yang membuat dirinya dan Walter terpisah saat melarikan diri. Dukungan fakta berikut dengan sikap ambigu dari pengakuan Gordon membuat Collins menemukan harapan bahwa anaknya masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat. Karena secara teknis Walter gak pernah teridentifikasi dari mayat-mayat yang telah diteliti medis. Dan bagaimanapun keberanian Walter saat menyelamatkan anak itu memberikan kekuatan dan harapan yang hebat untuk Collins. Meskipun banyak yang memintanya untuk mengikhlaskan Walter, Collins menolaknya. Karena prinsip ini sesuai dengan apa yang pernah ia katakan kepada Walter. Bahwa sesuatu yang telah dimulai harus diselesaikan. Film pun berakhir dengan dukungan kisah nyata bahwa Christine Collins yang asli tetap mencari Walter hingga akhir hayatnya. Meski gak pernah bertemu anaknya lagi, tapi sesuatu yang disebut harapan bener-bener membuat manusia lebih kuat daripada batas pikiran itu sendiri. Well, gimana menurut pendapat teman-teman semua tentang film yang satu ini? Meskipun gak berakhir dengan happy ending, tapi setidaknya kita mendapatkan nilai-nilai keoptimisan. Yaitu harapan. Apapun pendapat teman-teman semua, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Kalau kalian ada request ataupun saran, kalian juga bisa tulis di sana. Jangan lupa di-share ke teman-teman kita semua. Dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.